sekarang kita akan lihat pada tapak samping ini, saya ctrl up arrow untuk fokus pada tapak samping kita lihat disini saya tekan A untuk non selection saya akan membuat loop cut lagi pada sisi sebelah sini, yaitu dengan tekan ctrl R kemudian saya tekan klik satu kali, kemudian kita bisa memindahkan posisinya ini jika kita menginginkan seperti itu, kemudian tekan A untuk non selection tekan B untuk border selection saya memilih bagian ini kemudian saya gunakan manipulator ini untuk memindahkan titik-titik kemudian berikutnya saya tekan A untuk non selection lalu tekan B untuk border selection saya pilih untuk dua vertex ini, kemudian tekan G untuk grab saya coba pindahkan ke posisi yang saya inginkan demikian pula untuk titik ini, tekan A non selection kemudian B border selection G untuk grab disini kita mencoba untuk mengatur bagaimana supaya supaya objek kita ini mengikuti sesuai dengan bentuk dari badan tersebut tekan A A untuk non selection B border selection G untuk grab sama halnya pula untuk bagian depan ini saya akan melakukan merubah merubah posisinya seperti ini A B border selection ini kurang lebih seperti itu lalu A B border selection saya akan coba tarik ke atas seperti ini A B border selection titik ini G untuk grab A B border selection G untuk grab saya bisa mungkin kita membuat bentuk kita ini sesuai dengan bentuk dari sketsa yang telah kita buat saya terus menggunakan metode yang sama yaitu A untuk non selection B untuk border selection G untuk grab memindahkan seperti ini oke kurang lebih seperti itu kemudian disini ada untuk lengan sehingga saya akan menggunakan loop cut kembali disini saya tekan ctrl R klik kemudian saya bisa memindahkan posisinya saya mungkin akan mengatur supaya posisinya ini kurang lebih nanti ini adalah untuk pangkal lengan kita kita akan lihat dari tampilan untuk porsi di depan saya gunakan satu untuk front kita lihat disini bagaimana objek kita ini sekarang sudah sebesar ketinggian badan sekarang saya akan membuat untuk lebar dari badan tersebut tekan A untuk non-selection kemudian B untuk border selection saya akan terlebih dahulu memilih sebelah sini saya akan coba tarik saja dengan manipulatornya kita dapat mengatur titik-titik tersebut tekan A untuk non-selection kemudian B untuk border selection seperti ini tekan G untuk grab seperti itu kemudian saya akan memilih A B untuk border selection perhatikan disini adalah bahwa saya ingin membuat objek kita ini sebisa mungkin adalah sesuai dengan bentuk dari sketsa kita seperti ini kemudian tekan A B saya akan terus coba G untuk grab oke seperti itu kemudian kita lihat sekarang dari perspective view kita tentu saja masih dapat terus memodifikasi supaya bentuk badan ini sesuai dengan yang kita inginkan yang itu dengan bisa menambahkan loop cut ataupun juga kita bisa mengatur titik-titik dari vertex ini saya akan mencoba untuk memilih sekarang tekan A untuk non-selection B untuk border selection kedua titik ini kemudian saya akan coba untuk geser sedikit ke samping sehingga mengelombong di samping tekan A untuk non-selection B border selection saya memilih vertex ini disini saya akan mencoba untuk sedikit menggeser posisinya supaya tidak oke untuk kemudian kemudian B kemudian G saya akan coba seperti itu kita dapat melihat sekarang bagaimana bentuk dari badan objek kita ini berikutnya adalah saya akan memberi lengan disini sesuai dengan bentuk dari tampak depannya dimana pada tampak depan ini kita lihat dia mempunyai lengan ke samping demikian pula dari samping sini kita bisa melihat bagaimana nanti mempunyai lengan pada sesi berikutnya selamat menikmati